Intro Bersama Herman Johannes, ia memimpin perkumpulan pemuda timur, ia juga mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menjadi pendidik di wilayah Nusa Tenggara Timur, beliau adalah Ishak Hurudoko. Ishak Hurudoko dilahirkan pada tanggal 20 November 1913 di Sabu, Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebuah pulau kecil di Lautan Hindia. Dalam usia masih sangat muda, beliau sudah menjadi anak yatim. Setelah sekolah dasar, di desanya ia harus meninggalkan Pulau Sabu untuk menuntut ilmu ke Pulau Timur. Cak Doko begitu ia biasa dipanggil, sangat giat belajar, sehingga berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah kemulau di Ambon, dan menuntut ilmu di kota Bandung, tepatnya di sekolah guru. Selain belajar, dia juga aktif berorganisasi. Bersama Herman Johannes, seorang mahasiswa teknis hog school, atau yang sekarang kita kenal dengan ITB, ia memimpin perkumpulan pemuda timur, yang memiliki cabang yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Di sekolah ini pula, ia berkenalan dengan pemuda yang bernama Abdul Haris Nasution yang menjadi adik kelasnya. Pada tahun 1937, Isa Kuru Doko menamatkan sekolahnya, selanjutnya ditempatkan sebagai guru muda di sebuah sekolah di kota Kupang, ibu kota Keresidenan Timur. Dengan moto memerangi kemiskinan dan ketertinggalan melalui pendidikan, ia banyak berhasil membimbing kadar berpendidikan di daerahnya. Selain itu, ia pun aktif dalam politik dengan membentuk sekaligus menjadi ketua partai politik Perserikatan Kebangsaan Timur yang berasaskan nasionalis dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka. Ketika Jepang mendarat di Pulau Timur pada tahun 1942, sekolah-sekolah ditutup dan beliau diangkat sebagai kepala bunkyo kekari atau pengajaran di kantor Mensebu. Selama pendudukan Jepang, ia tetap mempelopori perjuangan Indonesia Merdeka dalam surat kabar Timur Shuhu yang diasuhnya. Dan sebagai pejabat dan jurnalis yang dapat dengan bebas berhubungan dengan kempetai atau yang disebut dengan polisi militer Jepang, beliau menggerakkan pemuda Timur untuk melapor dan mencegah kebrutalan tentara Jepang khususnya dalam menggagahi wanita Timur. Bahkan ia pernah berkelahi dengan seorang tentara Jepang yang menggaguh seorang wanita. Ia bersama Hendrik Arnold Koro atau yang dikenal dengan sebutan Raja Amarasi, pada tahun 1944 diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sunda Kecil yang berkeludukan di Singa Raja Bali. Di penghujung Perang Dunia II, terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul pihak Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegang Saan Timur. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, Jepang menyerahkan bendera merah putih kepada kedua tokoh ini dan dikibarkan dalam suatu upacara di rapangan Oepura. Saat tentara sekutu mendarat di Pulau Timur, Yusaku Rudoko bersama Tom Pelo mengorganisir tenaga-tenaga nasionalis untuk menghadapi tentara Nika bersama kaki tangannya yang membonceng pendaratan tentara sekutu. Pada tanggal 22 Agustus 1945, dalam sebuah rapat raksasa, beliau berpidato di depan penguasa Jepang dan rakyat Tamarashi tentang perjuangan rakyat Timur untuk memperoleh kemerdekaan. Pada tanggal 24 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kota Kupang kepada Dr. Gabeler, Tom Pelo, dan Isaku Rudoko. Selain itu, beliau turut aktif dalam penyelesaian masalah pemulangan para Heiho dan Romusa yang umumnya didatangkan bala tentara Jepang dari Pulau Jawa. Pada tahun 1946, diadakan konferensi Malino, yaitu sebuah konferensi yang berlangsung di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, Serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur, konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yaitu dari Kalimantan dan Timur Besar. Beliau menjadi penasehat utusan daerah Timur dengan mandat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menghapus Korte Verlaring dari daerah-daerah Swapraja. Karena kegigihan dan keteguhan dalam memperjuangkan aspirasi untuk merdeka dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook memberikan jurukan kepada Isakurudoko yaitu ayam jantan dari Timur. Pada bulan November 1947, Isakurudoko menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timur atau yang disingkat dengan NIT. Dalam kedudukan ini, ia bertentangan pendapat dengan Tom Pelo yang menolak bekerjasama dengan Belanda dalam bentuk apapun dengan prinsip bahwa suatu perubahan dapat dibuat bila kita berada dalam lingkungan itu, maka jabatan tersebut diterimanya. Kemudian ia dipilih oleh Parlemen menjadi Menteri Muda Penerangan Negara Indonesia Timur. Bersama dengan kelompok nasionalis di lingkungan negara Indonesia Timur, beliau ikut membentuk dan menjadi penggurus Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan GAPKI di Makassar yang diketuai oleh Arnold Manonutu. Beliau kemudian diangkat menjadi Menteri Penerangan Negara Indonesia Timur dengan dukungan fraksi-fraksi progresif yang berjuang melalui BFO agar merdeka hanya bersama Republik Indonesia, membantu perjuangan Republik Indonesia dan mengembalikan Presiden dan Wakil Presiden serta pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Karena perjuangan NIT ini diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1950, dalam Kabinet Anak Agung Gede Agung, beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran NIT dalam lingkungan RIS dan sering bertindak mewakili Perdana Menteri berhubung Perdana Menteri sering meninggalkan Makassar untuk konsultasi dengan Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dalam rangka pembubaran negara Indonesia Timur, beliau bertugas sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Pengajaran NIT dalam Kabinet Likwidasi di bawah Insinyur Putuhena, yaitu mantan Menteri PUT RI di Yogyakarta. Beliau sempat ditahan saat Apri di bawah pimpinan Kolonel Kawi Larang mendarat dan menuduki kota Makassar, tetapi kemudian dibebaskan tanpa syarat. Beberapa jabatan penting ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta ia tolak dan ingin lebih membaktikan diri pada bidang pendidikan di daerahnya. Demikian pula desakan beberapa partai politik seperti Parkindo, PNI, dan lain-lain yang mencalonkannya sebagai gubernur pertama NTT, beliau tolak dengan alasan yang sama yaitu ingin mengabdi di bidang pendidikan. Jabatan Kepala Inspeksi Pengajaran Sunda Kecil berkedudukan di Singaraja Bali beliau pegang sejak tahun 1950 sampai dengan 1958 dan sehubungan dengan pemekaran daerah dan terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 1958, beliau diangkat menjadi Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Kupang. Jabatan ini dipangkunya sampai ia pensiun di tahun 1971 dengan pangkat pegawai utama golongan 4D. Untuk jasanya dalam pendidikan ini, pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial menganugerahkan bintang sosial dengan gelar pahlawan pendidikan. Pada tahun 1957, beliau menjadi anggota perutusan Provinsi Sunda Kecil ke Musyawarah Nasional 1 dan 2 dalam usaha mempersatukan kembali Dwi Tunggal Soekarmahata, dan pada tahun 1961 menjadi anggota Front Nasional Nusa Tenggara Timur dan anggota tim indoktrinasi Nusa Tenggara Timur. Pada gerakan 30 September tahun 1965 oleh PKI, beliau termasuk dalam daftar orang yang harus dilenyapkan. Sampai dengan masa pensiunnya, beliau tetap aktif dalam berbagai jabatan di bidang pendidikan, gerejani, dan sosial. Dengan mengetuai Yayasan Pendidikan Kristen Nusa Tenggara Timur atau YAPENKRIS, Dewan Penyantun APDN, Mendirikan Akademi Teologi Kupang, Mendirikan Universitas Kristen Artawacana Kupang, Anggota Presidium dan Penyantun Universitas Nusa Cendana Kupang, Penasehat Sinode Gereja Masihi Injili di Timur, Ketua Palang Merah Indonesia Nusa Tenggara Timur. Dalam jabatan sebagai Ketua PM ini, beliau pernah harus mendarmandir dari Kupang ke Surabaya untuk mengantar para pengungsi dari Timur Portugis sehubungan pergolakan di tahun 1974. Untuk pengabdian kemanusiaannya ini, Palang Merah Internasional yang berkududukan di Swiss memberinya piagam penghargaan. Isa Kurudoko wafat pada tanggal 29 Juli 1985. Untuk mengenang jasa-jasanya, pada tanggal 3 November 2006, ia dianugerahkan gelar pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namanya juga diabadikan menjadi nama jalan di Kupang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!